Aku menunggu setiap waktu menantikan mereka kembali Namun selama aku menantikan mereka kembali Aku semakin melihat mereka bercinah di hadapanku Saatnya bagi mereka akan melihat Semua yang akan terjadi Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Edukasi rohani Hari sudah semakin singkat Kedatangannya sudah semakin dekat Namun masih banyak orang yang menyebelekan Yang mengabaikan dan menyenyakkan hari kedatangannya Mari kita dengarkan Aku merindukan umatku Merindukan waktu bersama-sama denganku Jejak kaki Yang masih terlukis di dalam hatiku Di saat engkau menghampiriku masih ternyak di hadapanku Di dalam kalimat ini Saya merasakan Bagaimana seorang kekasih Yang dimana dia memiliki waktu kebersamaan yang indah Dengan kekasihnya Namun kekasihnya itu pergi Maka segala apa Yang menjadi kenangan Akan selalu ternyak Itulah yang dimaksud dengan Jejak jejak kaki Ya Karena Banyak orang yang datang kepada Elohim Dan mereka hidup di dalam kasih mesra Di dalam cinta mula-mula Namun Seiring berjalannya waktu Banyak orang-orang Yang melepaskan kasih mula-mula itu Namun Elohim selalu mengingat Di saat kekasihnya itu datang kepadanya Itulah jejak kaki Yang tetap terlukis di dalam hatinya Jadi tadi saya bertanya Bapak Seperti kekasih ya Dan Elohim menjawab Ya Mereka kekasihku Mereka siapa disini Biasanya kan engkau Gitu ya Mereka disini Adalah Kekasih Yang meninggalkan Ya Ya mereka kekasihku Aku mempelai bagi mereka Namun mereka Melupakan Di saat Masa bersama-sama Banyak Umat Elohim Di saat kehidupannya Sudah semakin meningkat Perekonomiannya semakin Perekonomiannya semakin Maju ya Jawaban-jawaban Dua terjawab Mereka lupa Bagaimana mereka Berkasih Mesela dengan Elohim Yang ada mereka Sarat ya Dengan segala Kesibukan-kesibukan Ini yang Elohim Ini yang Elohim Maksud ya Aku menunggu Setiap waktu Menantikan mereka Kembali Namun Selama aku Menantikan mereka Kembali Aku semakin Melihat Mereka Bercinah Di hadapanku Apa yang Dikatakan Bercinah Di sini Manusia Lupa Kepada Elohim Yang Pemilik Hidupnya Mereka Pergi Kepada Dunia Ini Mencari Dan Merau Meraih Apa yang Ada Dalam Dunia Ini Saya baca Kembali Aku semakin Melihat Mereka Berjinah Di hadapanku Memilih Bumi Ini Mempertahankannya Dibandingkan Aku yang Selalu Setia Melunggu Aku Memberikan Waktu Dan Selalu Memberikan Waktu Namun Aku Selalu Melihat Pelanggaran Pelanggaran Di hadapanku Yang Membuat Hatiku Semakin Berduka Lama Sudah Berlalu Aku Tetap Menunggu Aku Pun Melihat Semakin Besar Perjinahan Yang Dilakukan Oleh Mereka Apakah Yang Harus Aku Perbuat Untukmu Mendengar Suaraku Semakin Aku Menghampiri Semakin Menjauh Menjauh Engkau Daripada Aku Apakah Lagi Yang Harus Aku Tunjukkan Bagimu Semakin Engkau Melihat Semuanya Semakin Besar Rasa Takut Memeninggalkan Duni Jaman Semakin Sampai Semuanya Semuanya Akan Berlalu Sampai Mereka Melupakan Aku Sesungguhnya Aku Menunjukkan Semuanya Apa Yang Aku Perbuat Untuk Mereka Kembali Kepadaku Saatnya Bagi Mereka Akan Melihat Semua Yang Akan Terjadi Aku Telah Menyatakan Sebelumnya Kepadamu Aku Akan Datang Namun Adakah Mereka Bersiap-siap Menyongsong Kedatanganku Adakah Mereka Melihat Kedahan Bumi Ini Yang Semakin Sukar Adakah Mereka Melihat Kedahan Bumi Yang Semakin Binasa Sementara Aku Telah Memberitahukan Bagi Mereka Jikalau Sesungguhnya Bumi Ini Akan Berlalu Bagaimanakah Mereka Yang Selalu Menungkai Hatiku Saya Akan Ulang Aku Telah Memberitahukan Bagi Mereka Jikalau Sesungguhnya Bumi Ini Akan Berlalu Bagaimanakah Mereka Yang Selalu Menungkai Hatiku Kemanakah Mereka Di Saat Bumi Ini Akan Berlalu Adakah Mereka Mengenal Aku Akulah Sorga Dalam Akulah Kehidupan Damai Sejahtera Di Dalam Aku Akulah Yang Awal Yang Akhir Dan Yang Yang Akan Datang Jadi Bagaimanakah Mereka Yang Hidup Tidak Di Dalam Aku Akankah Mereka Memperoleh Kehidupan Di Dalam Kerajaanku Sesungguhnya Aku Berfirman Bagimu Barang Siapa Yang Selalu Hidup Dan Tidak Melakukan Segala Firmanku Maka Aku Tidak Akan Diam Bersama Sama Dengan Mereka Akan Tetapi Barang Siapa Yang Hidup Di Dalam Seluruh Firmanku Maka Mereka Lah Yang Akan Berdiam Bersama Sama Denganku Hari Sudah Akan Tiba Aku Akan Datang Bagimu Membawa Engkau Melihat Sorga Dan Diam Di Dalamnya Aku Membawa Orang Orang Yang Setia Akan Firman Yang Selalu Melakukan Segala Kehendakku Aku Berfirman Maka Jadilah Kehendakku Demikian Isi Hatinya Atau Surat Kepada Para Mempelai Yang Telah Meninggalkannya Sekiranya Saudara Bisa Merasakannya Di Saat Menyatakan Ini Saya Merasakan Rasa Cinta Rasa Kasih Yang Begitu Besar Dari Diri Elohim Namun Ada Kesedihan Yang Juga Sangat Besar Dan Satu Ada Pengharapan Yang Sangat Besar Dari Hati Elohim Agar Para Mempelai Yang Para Kekasih Yang Telah Meninggalkannya Untuk Datang Kembali Elohim Elohim Tidak Memperhitungkan Segala Pelanggaran Kesalahan Kita Elohim Tidak Memperhitungkan Segala Kesalahan Kesalahan Kita Bahkan Bagaimana Manusia Mendurhaka Di Hadapannya Yang Elohim Mau Datang Dan Kembali Kepadanya Bertekuk Lutut Di Hadapannya Memuji Memuliakan Melakukan Kehandaknya Jangan Jangan Pernah Ragu Akan Firmannya Jangan Pernah Ragu Akan Segala Isi Hatinya Karena Sesungguhnya Elohim Telah Menyatakan Segala Sesuatunya Bagi Setip Orang Yang Mencari Dia Barang Siapa Yang Selalu Mencari Cari Kebenaran Barang Siapa Yang Selalu Haus Dan Lapar Maka Elohim Akan Membukakan Bahkan Hal-hal Yang Rahasia Akan Kerajaannya Akan Dibukakan Bagi Setiap Orang Yang Benar-benar Haus Dan Lapar Yang Selalu Mencari Kebenaran Itu Kabar Di Tindih Jadilah Pelaku Jangan Hanya Pendengar Dan Jangan Suam Suam Kukul Ya Jadi Setiap Waktu Setiap Saat Kita Harus Melakukan Apa Yang Elohim Kehendaki Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Bermain-main Ini Saya Merasakan Ya Bagaimana Elohim Itu Sangat Sangat Dekat Dia Dia Sudah Sangat Sangat Dekat Ya Ibaratnya Tinggal Satu Lantah Lagi Sampai Untuk Membawa Saudara Dan Saya Jadi Tidak Ada Kesempatan Sesungguhnya Bagi Kita Tidak Ada Waktu Sesungguhnya Bagi Kita Untuk Mundur Tidak Ada Waktu Sesungguhnya Bagi Kita Untuk Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Karena Apa Coba Jika Saudara Mundur Satu Langkah Sementara Satu Langkah Dia Akan Sampai Apa Yang Akan Terjadi Tertinggal Kita Ini Maka Patahkan Segala Apa Yang Bukan Berasa Daripada Tuhan Remukan Dari Remukan Dari Dalam Tunggu Dengan Akal Budi Dengan Kesadaran Penuh Dengan Akal Sehat Rongrong Segala Pekerjaan Si Jahat Dalam Dirimu Bukan Merongrong Pekerjaan Si Jahat Kepada Orang Lain Cara Merongrong Pekerjaan Si Jahat Kepada Orang Lain Hanya Dengan Satu Kasih Di Dalam Kasih Nyata Buah Ro Dalam Diri Kita Dengan Kasih Maka Kita Akan Mengalahkan Segalanya Sebab Dengan Kasih Elohim Telah Mengalahkan Mau Sehingga Saudara Dan Saya Diberikan Kesempatan Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Maka Dengan Kasih Juga Saudara Akan Mampu Untuk Merongrong Segala Pekerjaan Pekerjaan Si Jahat Baik Di Dalam Diri Saudara Maupun Di Dalam Diri Orang Lain Itulah Tandanya Kekayaan Kemuliaannya Diam Di Dalam Kita Jangan Sikit Sikit Saudara Sakit Hati Sikit Sikit Saudara Tersinggung Sikit Sikit Saudara Pun Terjabur Sikit Sikit Saudara Melumpat Sikit Sikit Saudara Kesal Seperti Ini Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Jangan Pernah Terpancing Dengan Apapun Juga Keadaan Akan Tetap Sama Karena Dunia Ini Tetap Sama Hanya Bagaimana Kita Menyikapi Segala Apa Yang Ada Di Hadapan Kita Itu Yang Terlebih Penting Jadi Ini Kita Semua Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Tolong Jangan Ada Kecingkelan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Terlebih Kepada Para Hambanya Hati Hati Kecingkelan Terhadap Sesama Hanya Memberi Umpan Kepada Si Jahat Merong Apa Yang Telah Kau Baru Jadi Bayangkan Ibarat Kita Membaru Sebuah Bangunan Sudah Berdiri Semuanya Tinggal Memasang Jendela Pintu Sudah Hampir Finishing Namun Tiba-tiba Gempa Datang Pondasi Kita Pun Tadi Kurang Koko Maka Robo Kalau Itu Sudah Robo Atau Retak Apakah Masih Kita Pertahankan Untuk Kita Pasang Pintu Dan Jendela Tidak Ya Maka Kita Akan Membongkar Dan Mengulang Kembali Demikian Hidup Kita Dalam Setiap Kejatuhan Dan Kejatuhan Ya Namun Jangan Pernah Terpuluh Tetapi Bangkitlah Sebab Apa Di Dalam Keterburukan Keterburukan Si Jahat Akan Bekerja Semakin Giat Mari kita Buka Renungan kita Pada Siang hari ini Sore Dari Kolose Pasal Yang Pertama Kolose Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ketiga Sampai Ke Empat Belas Kita Baca Pergantian Dua Dua Ayat Haleluya Haleluya Elohim Berhirmah Hanya Bersama Dialah Ketenangan Jiwa Jagalah Hatimu Agar jiwamu Tidak Menjeri Jaga Segenap Hidupmu Kerahir Kehidupan Semuanya Terpancar Seberapa Besar Engkau Menjaga Hati Serta Pikiran Dari Sanalah Terpancar Kemuliaan Elohim Maka Damaikanlah Agar Seluruh Hidupmu Berkenal Di hadapan Elohim Haleluya Kita akan Baca Ucapan Syukur Dalam Doa Khusana Kami selalu Mengucap Syukur Kepada Elohim Bapak Tuhan Kita Setiap Kali Kami Kami berdoa Untuk Kamu Sejak Meminta Satu Dengan Tegun Dan Sabar Dan Mengucap Syukur Dengan Sukacita Kepada Bapak Yang Melayakkan Kamu Untuk Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang-orang Kudus Di dalam Kerajaan Terang Yang Ia Tidak Yang Yang Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Di dalam Dia Kita Memiliki Penemusan Kita Yaitu Pengakuan Dosa Ini adalah Surat Paulus Kepada Siapa Kepada Jemaat Kalau kita perhatikan Dari ayat yang ketiga Bagaimana disini digambarkan Bagaimana mereka itu Tetap berjuang Bagaimana mereka itu Tetap hidup di dalam kasih Kenapa mereka mampu melakukannya Hanya karena pengharapan yang disediakan Bagi setiap orang Yang telah menerima dia Sebagai Elohim Sebagai Elohim dan Juru Selama Pengharapan itulah Yang membuat setiap jemaat-jemaat Tetap berjuang dan bertahan Hidup di dalam kasih Hidup di dalam perjuangan Karena pengharapan mereka Yang telah disediakan Elohim Yaitu apa? So, sorga Dan kita juga Yang adalah jemaat-jemaat Elohim Pengharapan akan ini Sesungguhnya itulah yang membuat kita Semakin kuat dan semangat Tidak jemu-jemu untuk melakukan Kehendak Bapak yang di sorga Tidak surut akan iman Tidak mundur akan segala sesuatu Dan yang ada kita hanya menganggap Ujian demi ujian itu hanya sebagai Tahapan-tahapan yang harus kita lalui Tahapan-tahapan yang harus kita lewati Supaya kita Dijadikan sebagai pemenang Perjuangan kita tadi Adalah langkah Untuk menjadi pemenang Makanya dalam segala perjuangan Kita harus konsekuen Kita harus berkomitmen Kita harus menyatakan Harus menang Jangan kecil saja persoalan Kita sudah suruh Jangan kecil saja persoalan Kita sudah mundur Karena persoalan-persoalan akan lebih besar Namun disini kita harus tetap Besar dan penuh Berjaga-jagalah Lawanmu adalah iblis Lawanlah ia Supaya ia jauh daripadamu Di saat ujian itu ada dihadapamu Ya sudah Lawan iblis Karena iblis itu akan menyusup Kedalam hati dan pikiran saudara Hanya ini pekerjaan yang lebih besar Dia akan menyusup kepada setiap umat manusia Kepada siapa Ia mampu untuk menyatakan siasat-siasatnya Makanya sadar penuh Untuk mengenal siasat-siasat si jahat Yang tujuan utamanya adalah Mencuri Apa yang akan dia curi Persekutuanmu Hubunganmu Sukacitamu Damai sejahtera yang ada dalam dirimu Akan dia curi Dia akan merampas Karena para siapa sukacitanya tercuri Maka bagaimana dia akan berkenan dihadapan Elohim Maka bagaimana dia akan bisa mampu Menyembah Bapak Di dalam roh dan kebenaran Makanya dikatakan Datanglah kepada Bapak Dengan apa Sukacita Coba Saat sukacita itu tercuri Mampu gak Kita itu Bersenangdu Bermasur Di hadapan Elohim Di saat engkau Menyengajakan Sengaja ini Ya Membiarkan iblis Mencuri itu semua Karena para siapa yang terjatuh Dia Mengizinkan Iblis Bekerja Dalam hidupnya Dia membuka pintu Lebar-lebar Menyatakan Kepada si jahat Kepada si jahat Welcome Selamat datang Selamat masuk Adakah kita yang mau demikian Tapi adakah kita yang demikian Tidak ada yang mau demikian Tetapi ada yang demikian Karena apa Susahnya bagi saudara Untuk sangkal diri dan pikul salib Sesungguhnya kalau kita tidak mau Hal yang demikian Maka kita harus benar-benar Sangkal diri Masakan tamu tak diundang Masakan tamu yang tidak jelas Saudara izinkan masuk Jelas-jelas kita tahu dia pengacam Ya Ingat Matius 6 ayat 6 Kita buka bersama-sama Matius 6 Oh bukan Matius 7 ayat 6 Matius 7 ayat 6 Hal yang kudus dan berharga Jangan kamu memberikan Barang yang kudus Kepada anjing Dan jangan kamu Meleparkan mutiaramu Kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya Dengan kakinya Lalu ia berbalik Mengoyak kamu Siapa disini anjing dan babi yang disebutkan Iblis ya Si iblis Pekerjaan si jahat Jadi dikatakan Jangan kamu memberikan barang yang kudus Apa barang yang kudus yang kita miliki Tubuh roh dan jiwa kita ini Janganlah kita berikan ini kepada anjing dan babi Supaya apa Supaya jangan diinjak-injaknya kita Supaya jangan ia berbalik Mengoyak kita Tadinya kita yang mengoyakkan pekerjaan si jahat Tadinya kita yang mengoyakkan Segala tipu dayanya Dan pada akhirnya Kita menang Namun Selama kita ada di dalam bumi Hari ini kita menang Masih ada pertandingan esok Dan penentuan kita pemenang Bukan hari ini di saat engkau menang Tetapi bagaimana di saat hari kedatangannya Kita didapati setia Tidak bercacat Tidak bernoda Disanalah penentuan pemenang Bukan di saat hari ini engkau melepaskan kekesalanku Engkau mampu Bukan Tetapi di saat hari ini engkau mampu melepaskan Segala apa yang ada dalam hati dan pikiranmu Maka hari ini ada Supaya engkau tetap berjaga-jaga Akan hari yang akan datang Karena ujian Demi ujian Akan tetap berjalan Selama pertandingan kita belum selesai di muka bumi ini Kita adalah petanding-petanding yang dikirimkan ke bumi ini Para pejuang-pejuang Jangan kalah di medan perang Ini medan perang Karena iblis beserta koloni-koloninya Berkuasa atas bumi ini Jadi jika hari ini Engkau mampu mengambil senjata dalam pedangmu Engkau mampu merobek Menginjak-injak si jahat Jikalau hari ini Engkau mampu mengoyak si jahat Ingat Disana ada barang yang kudus Yang telah kau nyatakan Dalam tubuh roh dan jiwamu Namun Tetap berjaga-jaga Tetap lawan iblis Sangat penuh dan berjaga-jagalah Lawan medan si jahat Lawanlah ia supaya ia lari dari badan Jadi di saat Hari ini juga Engkau mampu mengoyakkan pekerjaan mereka Namun esok Dia mampu Untuk merongrong hati dan pikiranmu Maka engkau akan diinjak-injak olehnya Bahkan dia akan kembali mengoyak Segala apa yang telah kau kerjakan Di dalam Elohim Persekutuanmu dia koyak Hubunganmu dia koyak Karena dengan marah saja Engkau telah melanggar Seluruh hukum Taurat Artinya dengan marah saja Engkau telah membatalkan Segala apa perbuatan baik yang telah engkau kerjakan Marah, kesalah, tersinggung, jengkel Sama saja Itulah kudusnya Elohim Supaya kita tidak bermain-main Supaya kita tidak menganggap sepi Kemurahan, kemurahan, Elohim Supaya kita tidak menganggap sepele Jangan kamu memberikan barang yang kurus kepada anjing Dan jangan kamu meleparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Ini berbicara pelanggaran Ini berbicara dosa Bukan seperti kebanyakan pengajaran-pengajaran yang mengatakan Gak usah kita beritakan Firman ini Toh mereka menolak Bukan itu artinya Karena kita harus tetap memberitakan kebenaran Baik mereka mendengar atau tidak Demikian firman Tuhan Jadi arti daripada ayat ini Turunan jiwa kita Adalah barang yang kudus Di hadapan Elohim Jadi jangan berikan ini Kepada anjing dan babi Kepada iblis Kepada kejahatan Kepada dosa Supaya dia tidak mengijak-injak dan mengoyak kita Karena di saat Satu kesalahan Bersemayam di dalam tubuh kita Maka langsung mencemari Seluruh tubuh kita Mencemari seluruh hidup kita Itulah kudusnya Elohim Supaya kita mengerti Kalau tujuan kita sorga Maka berjuang Melawan hati Berjuang Harus menang Sesakit apapun itu yang kau dengar Sesakit apapun itu yang kau derita Berjuang Karena kita bukanlah anak-anak gampang Mau berapa kali lagi Elohim akan selalu mengingatkan kita Sadarlah dan berjaga-jagalah Jadi ingat Sekali lagi Jangan kita memberikan barang yang kudus Kepada dosa Kepada kesalahan Supaya kesalahan itu tidak menginjak-injak kita Yang ada Iblis itu angkat bendera Akhirnya Akhirnya Jadi mereka Angkat bendera Di saat mereka Menemukan Kekasih-kekasih Elohim Jatuh ke dalam dosa Mereka akan bertepik sorak Dari sekarang Mari kita bertepik sorak Dengan kita mengalahkan pekerjaan si jahat Kita yang harus bertepik sorak Sebagai pemenang Jangan biarkan Iblis menang dalam hidupmu Mari kita melihat Bagaimana jemaat di kolose Yang baiknya Bagaimana perjuangan mereka Hidup mereka di dalam kasih Kasih kepada Elohim Kasih kepada sesama manusia Yang selalu mereka nyatakan Dan bagaimana juga Paulus Memberikan hati kepada mereka Paulus tidak pernah menupakan jemaat-jemaat yang dilayaninya Paulus tidak pernah meninggalkan Jemaat-jemaat Yang pernah dikunjunginya Jadi di dalam setiap wilayah Mereka selalu menempatkan Penanggung jawab-penanggung jawab Untuk melihat Perkembangan pertumbuhan para jemaat Ya Dan setiap waktu Mereka akan mendengar Bagaimana iman Pertumbuhan iman Daripada jemaat-jemaat yang mereka layani Jadi marilah pertumbuhan iman kita Semakin teru di dalam Elohim Kita baca di Dek 9 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya Siapa ini? Paulus ya Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu Kami meminta Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna Sehingga hidupmu layak di hadapannya Serta berkenan kepadanya Dalam segala hal Saya ulang ya Dari ayat 6 ini Jangan sampai ke 9 dulu ya Jadi tadi oleh Karena pengharapan Yang disediakan Tentang sorga Ya Mereka tetap berdiri teguh Mereka tetap berjuang Hidup di dalam kasih ya Tentang pengharapan itu Telah terlebih dahulu Kamu dengar dalam firman kebenaran Yaitu Injil Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Dan Injil itulah yang kita terima sampai detik ini Jadi tidak ada perbedaan Apa yang jemaah kolosen Telah terima Injil yang mereka terima Juga Telah kita terima Demikian juga diantara kamu Sejak waktu kamu mendengarnya Dan mengenal kasih karna Elohim Dengan sebenarnya Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras Kawan pelayanan yang kami kasihi Yang bagi kamu adalah pelayan Hamasya yang setia Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami Kami kasihmu dalam roh Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu Kami meminta Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Elohim Dengan sempurna Sehingga hidupmu layak dihadapannya Serta Berkenan kepadanya dalam segala Setiap Hamba Elohim Yang benar-benar Diurapi Akan selalu berdoa dan memohon Kepada Elohim Untuk keselamatan jiwa-jiwa Untuk keselamatan Orang-orang yang dilayarinya Bagaimana setiap jemaah Agar berkenan dihadapan Elohim Dalam segala hal Dan kamu memberi buah Dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh Dalam pengetahuan yang benar Tentang Elohim Jadi disini Kita yang sudah Bertumbuh Janganlah dulu bertumbuh Hari ini janganlah dulu saya sampaikan kata bertumbuh Berjuang dulu Tetapi Kita Yang sudah menerima Pengetahuan Yang benar tentang Elohim Sebaiknya Kita harus Memberi Buah yang baik Melalui segala pekerjaan Pekerjaan dalam kehidupan kita Apapun yang kita lakukan Tunjukkanlah Kalau kita adalah orang-orang Yang telah mendapatkan Menerima Injil Dan kebenaran Yang daripada Elohim Dan dikuatkan dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu Dengan tekun dan sabar Luar biasa Doa Paulus Agar setiap jemaat-jemaat yang dilayaninya Dikuatkan dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaan Untuk menanggung segala sesuatu Dengan tekun dan sabar Saya sampaikan kepada kita semua Penderitaan Yang kita alami Tidaklah lebih besar Dari penderitaan Yang mereka alami Karena di jaman para rasul Pengikut-pengikut Hamasiyah Benar-benar menderita Di saat mereka berkomitmen Untuk mengikut Hamasiyah Namun di dalam penderitaan itu Perjuangan mereka tidak surut Kasih mereka tidak surut Kita di jaman ini Perjuangan iman kita Sudah ada hak Yang melindungi Jadi sebenarnya Penderitaan kita Sesungguhnya bisa disebut Bukan penderitaan Karena seberapalah yang kita alami Seberapalah yang kita derita Coba saudara cek diri saudara Apa-apa saja derita yang telah saudara alami Di saat mengikut Hamasiyah Ditinggalkan saudara Masih biasa Belum terlalu sakit Meninggalkan pekerjaan Masih biasa Masih tetap bisa makan Ditinggalkan orang tua Masih biasa Masih ada saudara seiman Adakah di antara saudara Yang sudah mengalami Penderitaan badannya Di saat mengikut Hamasiyah Adakah engkau pernah dilempari Adakah engkau pernah dikejar-kejar Belum Namun Sekiranya itu pun terjadi di hadapanmu suatu hari nanti Janganlah pernah surut imanmu Janganlah pernah tawar hatimu Janganlah pernah kecil kekuatanmu Namun tetaplah berjuang Karena demikianlah telah dikaruniakan kepadamu Sebab kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja Tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasiyah Berbahagialah orang yang masuk ke dalam penderitaan Hamasiyah Jadi jika suatu hari nanti kita akan mengalami deritaan Yaya Dikejar-kejar Atau bahkan dibunuh Karena kebenaran Firman Elohim katakan Berbahagialah Sebab bumi ini Bukanlah tempat kita Dan kematian Secara jasmani ini Bukanlah ending dari segala sesuatu Tetapi Kematian adalah jalan Menuju kehidupan Di saat apa Kita bersama-sama Di dalam Elohim Kematian hanyalah sebagai jembatan kita Untuk bersatu dan bersama-sama Dan untuk melihat wajah Elohim Bukan kematian yang harus kita takutkan Jadi berjuang Jadi marilah kita Tekun dan sabar Menghadapi segala ujian Dan apalagi doanya Dan mengucap syukur dengan supacita kepada Bapak Yang melayakan kamu Untuk mendapatkan Bahagian Dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Haleluya Jadi marilah kita mengucap syukur Karena kita dilayakan Untuk mendapat Bahagian Dalam kerajaan terang Dan kerajaan terang ini Ditentukan kepada orang-orang kudus Kuduslah Sebab Elohim adalah kudus Dan hanya orang yang kuduslah Yang Akan melihat Elohim Ia telah melapaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih Di dalam dia Kita memiliki penembusan kita Yaitu Pengampunan Dosa Inilah pengucapan Syukur kita terbesar Di hadapan Elohim Yaitu Pengampunan Dosa Dan itu juga Kabar syukacita bagi kita Sekalipun kita melakukan Kesalahan Sesungguhnya Tuhan Elohim Masih menyatakan pengampunan Hanya berjuanglah Sebab Di dalam pengampunan Di sana ada perjuangan yang harus kita kerjakan Yaitu Keselamatan Di dalam mengerjakan keselamatan Jangan pernah suruh Tetapi tegunglah dan bersabar Supaya kita menjadi tahan uji Supaya kita menjadi Pemenang Demikian renungan kita pada Sore hari ini Dan disini juga saya akan Menyampaikan Ini sebenarnya Kurang waktu bagi kita bersama Untuk mendengarkan semua ini Karena ini pun saya capat Dari rekaman Ya Beberapa hari lalu Di saat berdoa dan belum selesai Namun titik-titik besarnya Saya sampaikan dulu Supaya tidak terlampat Ini tanggal Lupa lah Beberapa hari lalu ini ceritanya Ya Jadi ini di saat kita berdoa Di saat ibadah Pagi Kalau tidak salah ini ya Ibadah pagi disini Setiap jam 6 Ya Jadi di saat berdoa Sudah masuk firman Kalau tidak salah ini Kepenuhan Ya Jadi Elohim memberikan Satu penglihatan besar Nah beberapa hari lalu Itu kemarin Saya sudah posti Di sosial media Bagaimana pesan-pesan Elohim Ya Dan tetap kita berharap Kepada Elohim Untuk membujuk hatinya Ya Untuk membujuk hatinya Kita tetap berjuang Untuk membujuk hati Elohim Agar segala itu Dihelaukan daripada kita Ya Nah Namun Beberapa hari setelahnya Setelah nubuatan itu diberikan Saya diberikan Penglihatan besar Ya Dimana dalam penglihatan itu Ada air Yang meluap Ya Saya tidak tahu dimana Tetapi Air yang meluap Itu intinya Ya Dan beberapa getaran-getaran Itu Elohim perlihatkan Sebenarnya ada kota-kota yang Ditunjukkan Ya Hanya saya Tidak terlalu tahu Tepatnya itu Dimana Nah Namun ada Penglihatan terakhir Yang Elohim tunjukkan itu Air itu Itu jelas Saya kenal tempat itu Ya Bukan saya pernah singgah Namun waktu kami pernah Di lombok Jadi Waktu mau pergi ke satu tempat Itu saya lihat Di pinggir jalan Kami lewati Nah Itu Penglihatan yang Elohim tunjukkan Salah satunya Ya Hanya itu daerah yang saya Lihat dengan jelas Dan saya kenal Karena saya pernah lihat tempat itu Jadi saya katakan Itu seperti Di lombok Ya Nah Itu Setelah penglihatan Air yang meluap Ingat Penglihatan itu Diberikan bukan hanya Satu wilayah Namun Namun Ada satu wilayah Yang benar-benar Saya kenal Yaitu Lombok Ya Dan saat itu Elohim berfirman Akan ada gelombang besar Yang akan terjadi Nah disini Saya meminta Saudara-saudara terkasih Di dalam nama Elohim Untuk tetap Berdoa Dan berjaga-jaga Agar setiap wilayah-wilayah Yang disebutkan nanti Yang saya sebutkan nanti Ya Berdoa Supaya itu Dilubutkan Ya Berdoa Bagi niat Sibolga Dan Barus Berdoa juga Bagi Tartu Inilah dulu yang dekat Ya Dan terlebih Berulang kali Elohim juga sampaikan Berdoa Untuk Banten Dan Lampung Berdoa juga Untuk Luruk Linggau Saya tidak tahu Di daerah mana Tetapi kemarin kami search Di Palembang Ya Berdoa juga Untuk Lombok Dan Bali Berdoa juga Untuk Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tenggara Dan kemudian Berdoa Untuk Bogor Dan Jawa Barat Sebenarnya Bogor Bagian dari Jawa Barat Ya Saya minta Konfirmasi juga Ya Tentang Bogor Dan Elohim juga Menunjukkan Gunung-gunung berapi Yang sedang aktif Ya Nah Jadi gunung-gunung berapi Ini ditunjukkan Dia seperti Kita memasak Air Ya Sudah mulai Mendidih Ya Nah Artinya Akan ada Gunung-gunung berapi Yang akan meletus Hanya kita tidak tahu Kapan Jadi ingat Semua nubuatan ini Waktunya Hanya Elohim yang tahu Kalau itu terjadi Satu contoh Satu bulan yang akan datang Atau bulan ini Atau tahun depan Atau 10 tahun yang akan datang Tidak ada yang tahu Ya Hanya Elohim yang tahu Jadi jangan kita Menentukan Hari Bulan Tahun Tentang hal-hal yang demikian Ya Saya tidak tahu Kepada beberapa orang Elohim berikan Kalau kepada saya sendiri tidak Ya Jadi Elohim menunjukkan Gunung-gunung berapi Yang sedang aktif Salah satunya Ya Gunung Salah Gunung Krakatau Dan anak Krakatau Ya Ini supaya Tetap Didoakan Bahkan Elohim Memperlihatkan Tentang Krakatau Dan anak Krakatau Kalau ini Benar-benar Meletus Jawa harus berdoa Ya Pulau Jawa harus berdoa Jadi tetap Berjaga-jaga Elohim berfirma Gunung-gunung Akan meletus Gempa bumi Akan terjadi Tanah Lonsor Dimana-mana Air Akan meluap Jalan-jalanmu Akan terbelah Segala sesuatu Akan terjadi Akan seluruh bumi ini Akan ada Badai Dimana-mana Badai towan Akan terjadi Di beberapa wilayah Di penjuru bumi Hal-hal Yang telah Elohim Sampaikan Bukanlah Hal yang harus Kita Abaikan Dan sepilihkan Namun Semuanya itu Nubuatan Yang Elohim Telah Sampaikan Sebenarnya Ini bukan Nubuatan Yang baru Di zaman Para Nabi Ini Telah Disampaikan Hanya Di akhir Zaman Ini Ini Semua Diungkapkan Kembali Untuk Mengingatkan Kita Kembali Menyadarkan Kita Kembali Supaya Kita Tidak Tertidur Supaya Kita Tidak Terlelah Jikalau Harinya Sudah Tidak Wahyu Pasal 3 Kepada Jemaat Di Sardis Wahyu Pasal 3 Kepada Jemaat Di Sardis Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Sardis Inilah Firman Dia Yang Memiliki Ketujuh Roh Allah Dan Ketujuh Bintang Itu Aku Tahu Segala Pekerjaan Mu Engkau Dikatakan Hidup Padahal Engkau Mati Bangun Dan Kuatkan Apa Yang Masih Tinggal Yang Sudah Hampir Mati Sebab Tidak Satupun Dari Pekerjaan Aku Dapati Sempurna Di Hadapan Allah Karena Itu Ingatlah Bagaimana Engkau Telah Menerima Dan Mendengarnya Turutilah Itu Dan Pertobatlah Karena Jikalau Engkau Tidak Berjaga-jaga Aku Akan Datang Seperti Pencuri Dan Engkau Tidak Tahu Pada Waktu Manakah Aku Tiba-tiba Datang Kepadamu Tetapi Di Sardis Ada Beberapa Orang Yang Tidak Mencemarkan Pakaiannya Mereka Akan Berjalan Dengan Aku Dalam Pakaian Putih Karena Mereka Adalah Layak Untuk Itu Barang Siapa Menang Ia Akan Dikenakan Pakaian Putih Yang Demikian Aku Tidak Akan Menghapus Namanya Dari Kitab Kehidupan Melainkan Aku Akan Mengaku Namanya Di Hadapan Bapakku Dan Di Hadapan Para Malekatnya Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Kepada Jemaat Di Philadelphia Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Philadelphia Inilah Firman Dari Yang Kudus Yang Benar Yang Memegang Kunci Daud Apabila Ia Membuka Tidak Ada Yang Dapat Menutup Apabila Ia Menutup Tidak Ada Yang Dapat Membuka Aku Tahu Segala Pekerjaan Lihatlah Aku Telah Membuka Pintu Bagimu Yang Tidak Dapat Ditutup Oleh Seorang Pun Aku Tahu Bahwa Kekuatan Tidak Seberapa Namun Engkau Menuruti Firmanku Dan Engkau Tidak Menyangkal Namaku Lihatlah Beberapa Orang Dari Jemaah Iblis Yaitu Mereka Yang Menyebut Dirinya Orang Yahudi Tetapi Yang Sebenarnya Tidak Demikian Melainkan Berdusta Akanku Serahkan Kepadamu Sesungguhnya Aku Akan Menyuruh Mereka Datang Dan Tersungkur Di Depan Kakimu Dan Mengaku Bahwa Aku Mengasihi Engkau Karena Engkau Menuruti Firmanku Untuk Tekun Menantikan Aku Maka Aku Pun Akan Melindungi Engkau Dari Hari Pencobaan Yang Akan Datang Atas Seluruh Dunia Untuk Mencobai Mereka Yang Diam Di Bumi Aku Datang Segera Peganglah Apa Yang Ada Padamu Supaya Tidak Seorang Pun Mengambil Mahkotamu Barang Siapa Menang Ia Akan Kujadikan Soko Guru Di Dalam Baik Suci Allah Dan Ia Tidak Akan Keluar Lagi Dari Situ Dan Padanya Akan Kutuliskan Nama Allah Nama Kota Allah Yaitu Yerusalem Baru Yang Turun Dari Surga Dari Allah Dan Namaku Yang Baru Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Kepada Jemaat Di Laud Dikia Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Laud Dikia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Aku Tahu Segala Pekerjaan Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Alangkah Baiknya Jika Engkau Dingin Atau Panas Jadi Karena Engkau Suam Suam Kuku Dan Tidak Dingin Atau Panas Aku Akan Memuntahkan Engkau Dari Mulutku Karena Engkau Berkata Aku Kaya Dan Aku Telah Memperkayakan Diriku Dan Aku Tidak Kekurangan Apa-apa Dan Karena Engkau Tidak Tahu Bahwa Engkau Melarat Dan Malang Miskin Buta Dan Telanjang Maka Aku Menasehatkan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Emas Yang Telah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Dan Juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Agar Jangan Kelihatan Ketelanjangan Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Melumas Matamu Supaya Engkau Dapat Melihat Barang Siapa Kukasihi Ia Kutegor Dan Kuhajar Sebab Itu Relakan Lah Hatimu Dan Bertobatlah Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetap Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Barang Siapa Menang Ia Akan Kududukan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tahtaku Sebagaimana Aku Pun Telah Menang Dan Duduk Bersama Sama Dengan Bapak Di Atas Tahtanya Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Wahyu Pasal Empat Wahyu Pasal Empat Kedua Empat Tua Tua Dan Keempat Binatang Kemudian Daripada Itu Aku Melihat Sesungguhnya Sebuah Pintu Terbuka Di Sorga Dan Suara Yang Dahulu Yang Telah Kudengar Berkata Kepadaku Seperti Bunyi Sangka Kala Katanya Naiklah Kemari Dan Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Apa Yang Harus Terjadi Sesudah Ini Segera Aku Dikuasai Oleh Roh Dan Lihatlah Sebuah Tahta Terdiri Di Sorga Dan Di Tahta Itu Duduk Seorang Dan Dia Yang Duduk Di Tahta Itu Nampaknya Bagaikan Permata Yaspis Dan Permata Sardis Dan Suatu Pelangi Melingkungi Tahta Itu Gilang Kemilang Bagaikan Zamrut Rupanya Dan Dan Sekeliling Tahta Itu Ada 24 Tahta Dan Di Tahta Tahta Itu Duduk 24 Tua Tua Yang Memakai Pakaian Putih Dan Mahkota Emas Di Kepala Mereka Dan Dari Tahta Itu Keluar Kilat Dan Bunyi Guruh Yang Menderu Dan Tujuh Obor Menyala Nyala Di Hadapan Tahta Itu Itulah Ketujuh Roh Allah Dan Di Hadapan Tahta Itu Ada Lautan Kaca Bakaikan Kristal Di Tengah Tengah Tahta Itu Dan Di Sekeliling Ada Empat Makhluk Penuh Dengan Mata Di Sebelah Muka Dan Di Sebelah Belakang Ada Pun Makhluk Yang Pertama Sama Seperti Singa Dan Makhluk Yang Kedua Sama Seperti Anak Lembu Dan Makhluk Yang Ketiga Mempunyai Muka Seperti Muka Manusia Dan Makhluk Yang Ke Empat Sama Seperti Burung Nasar Yang Sedang Terbang Dan Ke Empat Makhluk Itu Masing-masing Bersayap Enam Sekelilingnya Dan Di Sebelah Dalamnya Penuh Dengan Mata Dan Dengan Tidak Berhenti-hentinya Mereka Berseru Siang Dan Malam Kudus 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 Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang Sudah Ada Dan Yang Ada Dan Yang Akan Datang Dan Setiap Kali Makhluk-Makhluk Itu Mempersembahkan Puji-Pujian Dan Hormat Dan Ucapan Syukur Kepada Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Dan Yang Hidup Sampai Selama-lamanya Maka Tersungkurlah Kedua Empat Tua-tua Itu Di Hadapan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Dan Mereka Menyembah Dia Yang Hidup Sampai Selama-lamanya Dan Mereka Melemparkan Mahkotanya Di Hadapan Tahta Itu Sambil Berkata Ya Tuhan Dan Allah Kami Engkau Layak Menerima Puji-Pujian Dan Hormat Dan Kuasa Sebab Engkau Telah Menciptakan Segala Sesuatu Dan Oleh Karena Kehendak Semuanya Itu Ada Dan Diciptakan Wahyu Pasal 5 Wahyu Pasal 5 Kitab Yang Dimeterai Dan Anak Domba Maka Aku Melihat Di Tangan Kanan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Sebuah Gulungan Kitab Yang Ditulisi Sebelah Dalam Dan Sebelah Luarnya Dan Dimeterai Dengan Tujuh Meterai Dan Aku Melihat Seorang Malekat Yang Gagah Yang Berseru Dengan Suara Nyaring Katanya Siapakah Yang Layak Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Meterai Meterainya Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Di Surga Atau Yang Di Bumi Atau Yang Di Bawah Bumi Yang Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Atau Yang Dapat Melihat Sebelah Dalamnya Maka Menangislah Aku Dengan Amat Sedihnya Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Dianggap Layak Untuk Membuka Gulungan Kitab Itu Ataupun Melihat Sebelah Dalamnya Lalu Berkatalah Seorang Dari Tua Tua Itu Kepadaku Jangan Engkau Menangis Sesungguhnya Singa Dari Suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Telah Menang Sehingga Ia Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Ketujuh Meterainya Maka Aku Melihat Di Tengah Tengah Tahta Dan Keempat Makhlu Itu Dan Di Tengah Tengah Tua Tua Itu Berdiri Seekor Anak Domba Seperti Telah Disembeli Bertanduk Tujuh Dan Permata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Yang Diutus Keseluruh Bumi Lalu Datanglah Anak Domba Itu Dan Menerima Gulungan Kitab Itu Dari Tangan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Ketika Ia Mengambil Gulungan Kitab Itu Tersungkur Keempat Makhluk Dan Kedua Tua Tua Itu Di Hadapan Anak Domba Itu Masing Memegang Satu Kecapi Dan Satu Cawan Emas Penuh Dengan Kemenyian Itulah Doa Orang Orang Kudus Dan Mereka Menyanyikan Suatu Nyanyian Baru Katanya Engkau Layak Menerima Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Meterai Meterainya Karena Engkau Telah Disembelih Dan Dengan Darahmu Engkau Telah Membeli Mereka Bagi Allah Dari Tiap Tiap Suku Dan Bahasa Dan Kaum Dan Bangsa Dan Engkau Telah Membuat Mereka Menjadi Suatu Kerajaan Dan Menjadi Imam Imam Bagi Allah Kita Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Di Bumi Maka Aku Melihat Dan Mendengar Suara Banyak Malaikat Sekeliling Tahta Makhluk Dan Tua Tua Itu Jumlah Mereka Berlaksa Dan Beribu Ribu Laksa Katanya Dengan Suara Nyaring Anak Domba Yang Disembeli Itu Layak Untuk Menerima Kuasa Dan Kekayaan Dan Hikmat Dan Kekuatan Dan Hormat Dan Kemuliaan Dan Puji Pujian Dan Aku Mendengar Semua Makhluk Yang Di Surga Dan Yang Di Bumi Dan Yang Di Bawah Bumi Dan Yang Di Laut Dan Semua Yang Ada Di Dalamnya Berkata Puji Pujian Dan Hormat Dan Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama Lamanya Dan Keempat Makhluk Itu Berkata Amin Dan Tua-tua Itu Jatuh Tersungkur Dan Menyembah Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Edukasi Rohani